Intro Assalamualaikum Jumpa lagi di hobi-hobiku Kali ini saya akan membagikan Cara merajut Kikat rambut seperti ini Ini ada hiasan manik-maniknya Semoga nanti mudah Untuk diikuti Buat yang ingin selalu update Silahkan klik tombol subscribe Dan hidupkan loncengnya Untuk pemberitahuan notifikasi update terbaru Terima kasih Nah ini bahan-bahan yang saya gunakan Ini ada manik-manik Berwarna emas Saya menggunakan yang ukuran kecil Kemudian ikat rambut Ini harganya murah Lalu Ada tali yang agak kecil Untuk menyisipkan manik-manik Bisa juga nanti menggunakan Hook yang ukuran Ujungnya kecil Dan untuk benang Saya menggunakan benang polycherry Merek lemon Lalu hooknya sendiri Saya menggunakan hook yang ukuran Nomor 6 Nah ini nomor 6 Agak lebih besar hooknya Oke kita langsung mulai Pertama buat dulu awalan Lalu saya letakkan karetnya di tengah bagian red ini Kenang Nah seperti ini Kemudian buatkan satu rantai Lalu untuk pertama Tiga rantai Lalu sc kan ke bagian karet gelangnya Nah seperti ini Lalu tiga rantai lagi SC kan ke bagian karet Tiga rantai lagi SC kan lagi ke bagian karetnya Tiga rantai lagi SC kan lagi ke bagian karet Nah hasilnya seperti ini Ini polanya diulang Dibuat rapat Tapi jangan ditarik karetnya Nanti kalau karetnya yang ditarik Kita merapatkannya Takutnya karetnya menjadi lebih renggang Jadi biasa saja Jangan terlalu karetnya ditarik Ketika merapatkan rajutan Terus ulangi polanya Hingga ke bagian karetnya Nanti penuh Terima kasih telah menonton! Nah ini sudah kelihatan Memulai penuh bagian karet rambutnya Tiga rantai SC di karet rambut Lalu tiga rantai SC di karet rambut Oke Nah sepertinya sudah cukup Ini kemudian saya slip stitch kan ke bagian atas dari SC yang pertama Atau rantai yang pertama Kemudian buat tiga rantai lagi Kita masuk baris kedua ya Nah ini hasilnya seperti ini Setelah tiga rantai Tarik Lilitkan benang dua kali di hook Kemudian di bagian yang lubang-lubang Yang dari tiga rantai ini Kita akan kerjakan gelombangnya Jadi mungkin pengerjaannya hanya di bagian tiga rantai yang kita kerjakan baris bawah Buat triple crochet Dua kali keluar benang Dua kali keluar benang Dan dua kali keluar benang Ini disebut TC Lilitkan dua kali Kemudian disipkan Keluarkan dua buah benang Keluarkan dua buah benang Dan keluarkan dua buah benang Lilitkan lagi dua kali Ulangi lagi Keluarkan dua Keluarkan dua Keluarkan dua Lilit lagi dua kali Ulangi lagi Keluarkan dua keluarkan 2 keluarkan 2 nah ini disebut dengan TC saya buat 4 buah setelah 3 rantai ya kemudian buat 3 rantai 1 2 3 nah lalu slip stitch kan ke bagian arah 3 rantai di lubang berikutnya yang disini kita slip stitch kan di bagian lubang 3 rantainya oke nah kemudian seperti ini hasilnya seperti kelopak bunga sisipkan di bagian lubang ya kemudian buat kembali 3 rantai 2, 3 ulangi pola yang kelopak pertama tadi di 4 buah TC 1 kali TC yang ke-2 TC yang ke-3 kemudian TC yang ke-4 3 rantai 3 rantai slip stitch di lubang berikutnya nah disini 3 rantai nah seperti ini hasilnya lanjut 4 buah TC 1 1 2 2 3 3 4 3 4 6 slip stitch di bagian lubang berikutnya 3 3 rantai nah jadinya seperti ini nah kalau teman-teman ingin membuat gelombangnya lebih banyak bisa ditambah menjadi 5 TC atau 6 TC nah selanjutnya ulangi polanya hingga sekeliling ini menjadi penuh nah ini saya sudah menyelesaikan ini adalah bagian pink kelopak terakhir setelah 4 TC saya buat 3 rantai lalu slip stitch kan di pangkal awal dari 3 rantai disini slip stitch nah seperti ini hasilnya sudah kelihatan menggumpal selanjutnya saya akan menambahkan kembali satu barisan oke setelah slip stitch kita akan mengisi setiap bagian ini dengan 1 SC sambil menyisipkan manik-maniknya nah ini manik-maniknya saya gunakan manik-manik yang kecil untuk baris berikutnya saya akan mengisi setiap lubang dengan 1 SC ini bagian 3 rantai diisi dengan 3 SC 1 2 3 lalu kita ke bagian TC ini TC pertama isi 1 SC yang kedua isi 1 SC lalu karena ini ada 4 TC dan ini tengahnya buat 1 rantai sisipkan manik-maniknya karena sulit karena sulit untuk memasukkan ke bagian 2 benang yang berlipat jadi saya membuat bantuan dengan menggunakan benang yang mirip seperti nilon nah seperti ini nah seperti ini tinggal ditarik nah setelah itu buat 1 rantai untuk mengunci manik-maniknya lalu lanjutkan di atas TC yang selanjutnya buat 1 SC nah seperti ini kemudian 1 SC lagi di atas TC berikutnya lalu di bagian 3 rantai buat 3 SC 2 3 lalu langsung loncat ke bagian 3 rantai yang diseberang kita buat 3 SC 1 2 3 kembali di bagian atas TC 1 SC 1 SC 1 rantai sisipkan manik-maniknya kembali gunakan benang bantu selamat menikmati selamat menikmati 1 rantai lanjutkan SC di setiap SC nah hasilnya seperti ini lakukan hal yang sama untuk bagian berikutnya hingga selesai nah ini saya sudah kerjakan beberapa saya lanjutkan 1 SC 1 SC 1 SC 1 SC 3 SC di bagian 3 rantai lalu loncat ke bagian selanjutnya 3 SC lagi 2 3 di atas TC 1 SC 1 SC 1 SC 1 rantai nah ini saya menggunakan hook kecil untuk menyisipkan manik-maniknya saya masukkan ke manik-manik ke dalam ujung hooknya nah tinggal ditarik seperti ini lanjutkan 1 rantai kemudian lanjutkan SC di bagian 2 TC lanjut 3 SC di bagian 3 rantai 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 12 12 13 12 13 14 15 17 18 16 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 20 setelah tiga SC di bagian tiga rantai slip stitch di SC pertama lalu satu rantai dan putuskan benangnya kemudian rapikan bagian sisa benang ini sisipkan di dalam rajutan beberapa kali nah sudah selesai nah ini pita rambutnya cukup cantik bisa menjadi ide untuk hiasan rambut ataupun untuk dijual nah semoga videonya mudah untuk diikuti terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya